Intro Rumah ngaji, ganggu nasoati, bareng kiai kita mengaji, di TVRI yang kita cintai, tangguh kita sangu newati Ngaji bareng kiai, dan mengeri tambah burka Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi Wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umurid duniawatin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amabadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Pemirsa dimanapun anda berada, senang sekali saya Umi Kurniasi Dapat berjumpa dengan anda kembali dalam acara Ngaji bareng kiai Nyaman di hati, tambah berka Masya Allah, semangatnya luar biasa Ini juga dimeriahkan dengan tim musik dari Amiraria Semarang Baik Bapak kiai sehat Bapak Alhamdulillah Mbak Umi sehat Dan tambah kuat Juga semangat Akhirannya Semua Memang agar bisa menjadi orang yang taat Sebelum kita mulai masuk ke dalam tema kita hari ini Saya mau kenalan dulu dengan ibu-ibu yang sudah ada di studio Bapak Siap, mongga Mbak Umi silahkan Iya, kita mulai dari jamaah yang ada di sebelah kiri dan kanan saya Dari mana ibu? Jamaah Khoirunisa, Bledak kantil, Klogosari, Semarang Khoirunisa, berka, yes Berka, yes Tepuk tangan untuk jamaah Khoirunisa, Kalibanteng, Kidul Bledak kantil, Khoirunisa, Semarang Ini saking saya senangnya sampai saya keliru bacanya ibu Iya, itu sengaja ya mbak Sengaja Sengaja dikeliru ke band kita orang ngantuk Oh, gak ternyata Gengge Untuk cek namanya apa pak Konsentrasi gak ternyata Dilanjutkan jamaah yang ada di depan saya Wah seragami biru-biru gak ternyata Dari mana ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita ngaji bareng jari Yuk Yuk kita ngaji di TREDI Yuk Jari miapa nanti baik hati Yes Orangnya ngajikan nanti setiap kali Oke Masya Allah tepuk tangan Alhamdulillah Yes, yes, yes Aduh Jargonnya panjang sekali Pak Kiai Datuk sekolah gak ternyata buatan sabar Saking semangatnya sampai kasih geksawat awis kalau waw Nggak apa-apa Ini ibu cerdas semua Jadi jargonnya namanya puanjang Jakarta-Semarang Jakarta-Semarang Bahananya semakin banyak Amin Sebab apa-apa latihannya semakin lama Iya Pak Kiai kalau sudah kenalan dengan audiens yang sudah hadir di studio Ini saatnya saya mau minta dijelaskan Dipaparkan tentang tema hari ini Sedekah investasi dunia akhirat Semoga Pak Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'a sunnatah La hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilmalana Illa ma'alamtana Innaka anta al'alimul hakim Rabbanaftah baynana Wa bayna qawmina Bilhaqi wa anta khairul fatihin Rabbish rahli sadiri Wa yassirli amri Wa hlul uqdatan bil lisani Yafqahu qawli Amin Amma ba'd Bapak ibu hadirin hadirat Yang ada di studio Dan juga para pemirsa TVRI Jawa Tengah Dimanapun berada Mari kita senantiasa tak henti-hentinya Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya Bentuk syukur kita Kita ucapkan dengan lesan kita Bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin Sekali lagi Alhamdulillahirrabbilalamin Sudah terlanjur dua kali Berarti biar ganjil Alhamdulillahirrabbilalamin Mengapa kita tidak boleh berhenti Tidak boleh bosen Syukur kepada Allah Karena Allah pun tidak pernah berhenti Memberikan nikmat kepada kita Laras betul ibu? Laras Diparingi Sakit Bernafas Dengan bebas Menghirup oksigen Dengan bebas Tanpa dipungut biaya Niki oksigen Saking Sinten ibu? Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Mbak Umi Jajah lupa Amalnya Awai Dwi Nyedut oksigen Ini setiap satu sedutan Lima rupiah Terus kita Nyedut Oksigen Sehari semalam Berapa kali ibu? Sepuluh Rung puluh Tolong puluh Makanya Habis uang kita Untuk bayar Oksigen Betul enggak? Tapi ini Allah berikan Cuma-cuma Oksigen yang Allah berikan Kepada kita Tanpa kita dipungut biaya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Ada yang Oksigennya Menghirup oksigennya Ada yang boros Ada yang Irit Yang boros itu Yang hidungnya mancung Kalau yang pesek itu Irit Makanya yang hidungnya Irit itu Menghemat oksigen Alhamdulillah Ibi-bibi Ngarang Ya podo wahi Pesek Kalau mancung Ya podo Entah oke Gitu bu? Alhamdulillah Ya Allah Belum lagi Nikmat-nikmat yang lain Termasuk nikmat Pada kesempatan ini Allah Gerakkan hati kita Dan Allah Ringankan langkah Kayak kita Untuk hadir Di studio TV Jawa Tengah yang megah Untuk bersama-sama Ngaji bareng Kiai Mudah-mudahan Niat ibu Yang ikhlas Dari rumah Niat apa tadi ibu? Ibadah Niat ngaji Niat ngaji Nguno lulu Ya Allah Ibu 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 Semangat Dan luar biasa Ya Allah Tadi dari rumah Menuju Ke studio Amin Allah Allahumma Ada kalau ini Sudah punya semua Di sana-sana Kadang-kadang Lebuk Pakai perhiasan Sampai kayak Toko perhiasan Jalan Gelang Mulai Sikot Sampai gini Genggir salaman Crencing 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 Apalagi kalau Sambutan Pakai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Crencing Crencing Ya Allah Padahal Invest yang seperti itu Cepat atau lambat Kalau itu Tidak meninggalkan kita Pasti kita akan Meninggalkannya Betul tak? Betul tak? Kita invest Herta dan kayaan Yang banyak Ternyata ketika Wafat kita Herta Tidak ada yang kita bawa Betul tak? Betul tak? Sudah jantung Wong suge Dibungkus kain apa bu? Kain kafan Kafan itu Jenisnya kain apa itu? Larang pengurah Regani Jenisnya Sopongan Nanti Dibungkus Kain sutra Malah Didudah Uang Belayi Gitu bu? Kain kafan Mari yang paling Murah Ya Allah Ternyata ada Investasi dunia Akhirat Yaitu ketika Kita punya Harta Kita sedekahkan Amin Allah Sedekah Sifat yang mulia Bagi yang berharta Dengan harta Senyum juga Sedekah Senyum juga Sedekah Oh 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 Sudah pernah Dengar lagu ini Belum Ibu Siapa yang nyanyi Koromairah Maki Sapa Yang nyanyi Sangat Ya Betul bu Bisa tak kira-kira Ibu nyanyi ini Tanpa musik Coba Sengurai sos Yang penting Melum Mengokar Rominggem Kan Ura Gito Mas Kerana Ini apa-apa Aman Pokoknya Kebiasaan Bersedekah Sifat Yang Mulia Bagi yang Berharta Dengan Harta Senyum Juga Sedekah Gak bisa semua ya Ini kayaknya Dulu Mantan-mantan Penyanyi Apa penyanyi Insya Allah Alhamdulillah Sedekah Ibu Harta Yang kita Sedekahkan Itu Tidak Akan Habis Tapi Akan Diganti Oleh Allah Dengan Berlipat Ganda Amin Allah Amin Maka Allah Berfirman Dalam Al-Quran Al-Karim Noto Suara Noto Apa Bu Noto Boto Emang Goli Noto Suara Masalah Lazina Yulfikuna Amwalahum Fisambilillah Allah Fisambilillah Alhamdulillah Ambatat Ambatat Sabah Sanabil Ambatat Sabah Sanabil Fikul Sumbu Latim Yaduh Habbah Wallahu Yudha'ibu Niman Yashak Wallahu Asi'un Alim Alim Allah di rumah sakit di rumah sakit Mondok di rumah Moro Tua ibu nanti Mondok iya Mondok ikut suami perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk berjuang menegakkan agama berjuang menegakkan harga pasaran turun ya Allah ibu perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah iku kamasa lihabatin kaya umpamane gabah si ngertes gabah beten gabah itu apa gabah kok pari pari kina katil karo damen beras iku nak wis diselep ke iya pokoknya gabah iya pokoknya itulah pokoknya buah padi ya betul cerdasin poli maha itu hati-hati buah padi di padi ura buaya ya Allah ya Allah boh gabah corojo bahasa arape habbeh wong jawamuni habang jadi gabah ada satu biji yang ditanam jadi ambatat sab asanabil ditanam jadi tujuh tangkai fikulli sumbulat timmiatu habbah setiap satu tangkai ada bijinya seratus fikulli sumbulat timmiatu habbah dan setiap tujuh itu ada bijinya seratus satu jadi tuh tabel ini satu jadi satu jadi tujuh masing-masing ada bijinya berarti satu jadi berapa ibu cerdas dulu matematiknya pasti dapat 99,9 aku lah itu sekolah lo mah aku lah mau makan sekolah lo mah aku apal berah matematika aku dodol lo mah lo waktu 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 dodol jualan di rumah pedagang-pedagang tuh walaupun gak sekolah tinggi-tinggi tapi urusan hitung-hitungan ngungkuli komputer bener-bener Bu luar biasa kok singkuliah kadang kalah S1 kalah karumbah-mbah sing dodol gedok soalnya betul itu hitungi teman ikwi terus Alhamdulillah ibu jadi kalau ada orang sedekah itu satu diripatkan oleh Allah tujuh ratus kali subhanallah itu tidak hanya tidak hanya di akhirat tapi di dunia kadang kalah sudah dikasihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya bapak ibu sekalian dimanapun berada ayo bareng-bareng harta yang Allah titipkan kepada kita karena di pertemuan kemarin saya sampaikan harta itu ada pertanggung jawaban dua pertanyaan harta ada pertanggung jawaban dua pertanyaan dari mana hartamu kau dapatkan dan untuk apa hartamu kau gunakan agar harta itu bisa balas dan tambah tambah dan bisa abadi maka harus disedekahkan terutama untuk jariah karena amal jariah itu termasuk tiga perkara yang pahalanya akan selalu mengalir-mengalir diantaranya sodakoh jariah untuk lebih jelasnya kita dengarkan satu lagu dari Ameraria musik semang semangat selamat menikmati apabila anak manusia telah pergi ke alam bakar putus sudah semua amalnya kecuali hanya tiga perkara yang pertama sodakoh jariah keduanya ilmu yang berguna berguna bagi sesamanya yang ketiga doa anak tersoleh yang akan dapat meringankan dosa selamat menikmati 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 sholati umpomo subuh-subuh jamai 11-11 imam siji makmum 11 imam siji makmum 11 terusan melu sholatnya sebelah isenggawa pocong kira-kira bubar betul sama air bubar mati orang isa sholat malat iso sojakoh betul isa malati soda ngaji orang isa malati ngajek oke bener-bener bu masalah tapi masih ada amalan yang pahalanya mengalir tidak pernah putus yaitu sodakohjariah Alhamdulillah gimana kalau sama di sudah dijelaskan bahwasannya ada sedekah yang bisa dilakukan ketika kita sudah tiada tiga wong hebat amalan yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal Bapak Kulung saya minta untuk dijelaskan lebih terperinci lagi namun pemirsa tetap di sini kita dengarkan lagi drama dari Bapak Kiai Abdurrahim setelah pariwara yang berikut ini ngaji bareng Kiai ngaji bareng Kiai Abdurrahim setelah pariwara yang berikut ini malai kan curupati malai kan curupati lu ngaji kan guna pati lu ngaji kan guna pati bareng Kiai kita mengaji di TPRI yang kita cintai kan guna pati kan guna pati kan guna pati ngaji ngaji bareng Kiai ngaji bareng Kiai nyaman di hati ngaji tambah berkah Masya Allah semangat-semangat Pak Kiai luar biasa Mbak Mui Alhamdulillah Pak Kiai kalau mau tadi sudah dijelaskan sebelum pariwara ini ada tiga amalan yang tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal salah satunya adalah sota kojari ilmu yang bermanfaat doa dari anak soleh soleh dan soleha ini sesuai tema berarti sota kojariah dulu ya Bu mulai nak dui rezeki aja udah pelit-pelit ya Bu uang pelit niku rumong somboten kira-kira apa IDB orah orah kadang ngarani uang pelit jebul awa IDB pelit dewe ono porang ono kuih ada ada wangnya yu teka di foto kadang tidak suka sama orang pelit ternyata dirinya sendiri pelit ya Allah ibu makanya yuk bareng-bareng sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita kita infakkan kita sedekahkan agar menjadi investasi kita tidak hanya di akhirat tapi di dunia lo kok bisa pak iya karena satu manfaat orang sedekah kata Rasulullah balyazdat 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 harta yang kita sedekahkan itu akan bertambah 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 makanya tidak ada ceritanya Bu orang kebanyakan sedekah terus jatuh miskin lo kok sari ono pora bu sampe arki biar suge kosa iki melarat gara-gara kaken sodakoh kalau aku dati melarat enggak ada ya anak suge dati melarat gara-gara kaken petingkah banyak tapi kalau banyak jariah insyaallah tambah berkah yang kedua Bu mengapa disebut investasi dunia akhirat iya karena dengan sedekah insyaallah as sodakotu tadfaul balak as sodakotu ayo terus kita aja bantu-bantu aku sedekah nolok Bu ibu as sodakotu tadfaul balak sodakotu itu bisa menolak balak makanya ibu karena kapan balak itu akan Allah turunkan tidak ada yang tahu sebelum Allah turunkan balak kita tamengi dulu dengan sodakotu yakin dengan sodakotu Allah akan tolak balak misalnya hari ini kita ditakdirkan oleh Allah mau ada musibah tapi ketika kita pagi hari sudah bersedekah dulu insyaallah balak yang Allah akan turunkan ditunda bahkan dihapus oleh Allah tidak jadi turunkan karena berkahnya sok sodakotu bahkan sedekah itu bisa buat penyembuh penyakit makanya kata rasul gimana dawu marudokum bis sodakotu apa bu dobu dobu kan panjang dobu obatilah tambah no no dobu tak ya perlu untuk lahir ya tetap tapi di samping seperti dokter kita sedekah dengan sedekah insyaallah penyakit akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak cerita ibu sedekah bisa menolak bala ada seorang anak muda gitu yang pergi ke hutan memang takdirnya anak itu mau diterkam harimau oleh Allah itu tapi ternyata setelah anak itu sampai di tengah hutan ada harimau yang akan menerkam ternyata di rumah itu ibunya baru mau makan nasi sak kepel ngertau sak kepel ya sak bungkus lah tapi ada pengemis yang datang saya sudah lapar dari pagi belum makan tolong saya minta makan akhirnya nasi satu bungkus itu di paruh separuh dikasihkan pengemis separuh dimakan sendiri subhanallah berkah orang tuanya anak muda itu bersedekah separuh nasi bungkus ternyata Allah urungkan takdirnya anak itu mau diterkam harimau ternyata tidak jadi Allah lebih kuasa ibu 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 baik setan yang berupa manusia atau setan yang asli setan betulan lu karena di kantor itu setan yang banyak ibu ibu betul enggak soalnya setan yang ayu-ayu kok di kantor orang model ini-gini ibu taruh ibu api mana taruh ibu api mana setan yang api api setan yang orang medeni ibu setan yang langsung setan yang ayu-ayu makanya disedekai di rumah ya Allah jaga suamiku ya Allah dengan lantaran sedekah ini kan jenengkan tonggoni ada orang miskin mungkin janda tua yang anaknya jauh jarang-jarang ngasih kiriman makanan jenengkan masak eh siapa tahu dengan sedekah ini suami ibu di kantor yang sebetulnya mau digoda syaitan tapi karena dengan sedekah insya Allah akan ditolak kudaan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Allahumma amin ini di dunia bentuknya banyak bisa menolak balak menyembuhkan orang sakit amin Allahumma amin rezeki akan ditambah ditambah belum lagi besok di akhir tadi masuk di sedekah jariah jeningan yang ada masjid dibangun ikut nyumbang ibu biasanya nak nyumbang menjad di sini paling oke apa sih di sini ada kota amal ada kota amal terus kita punya dompet dan dompetnya itu isinya juga macam-macam ada ratusan ribu ada lima puluhan ada dua puluhan ada ada sepuluh ribuan ada lima ribuan ada dua ribuan ada seribuan kira-kira yang bila yang model paling gambar pati murah yang pahlawan yang paling sergip sedekah itu pati pati murah itu berapa atau bu pati murah seribu pati murah dasar pati murah kok dua ribu mbak umi pati murah itu berapa seribu pernah dapet uang seribu nanti siapa yang kasih susuk ya Allah kalau sedekah biasanya 100 ribu dile 50 ribu dile 10 ribu gul ke pati murah pati murah nyar emang emang ini wanyar geris seneng mesti akhirnya sebelum bumet pati murah masing pun kumel letek wal walan nyawa ini padahal ini mesok jatah ini jatah kita ketika masjid yang dibangun kita ikut nyumbang besok kita di alam kubur sudah bisa sholat bu tapi kok masjidnya masih digunakan untuk sholat imamnya saya misalnya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin kenapa tak teruskan yuk suan wala dhalin amin Allahu akbar masya Allah selagi masjid itu masih digunakan untuk sholat selagi masjid masih digunakan untuk beribad untuk pengaji untuk hal-hal yang baik jenengan besok di alam kubur masih dapat aliran pahala alhamdul jenengan yang kaget bu telagosari beledak kandil haudul jana haudul haudul jana masjid alhi podoyai penjama itu ya 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 muslihah jari ya jamilah lagi umiyah umiyah nuriyah vairosiyah mardhiyah bo bo ya Allah jenengan dengan alam kubur kaget raja sholat kok dapat aliran pahala kok yang itu kiriman senek lho dia dibuka senek kaget malaikat saking putih senek malaikat dari mana senek ini malaikat apakah kamu lupa ada masjid haudul janah ada masjid haudul janah dibangun sampian ikut nyumbang seribu rupiah nah ini jadinya seperti ini wah langsung nangis ibu kembangetan temen ya Allah hidupkan kembali aku ya Allah padahal biar ada 100 ribu tapi kok yang saya masukkan kok cuma seribu ya Allah seandainya aku tahu jadi kenematan seperti ini maka aku akan nyumbang seratus ribu ya Allah ibu halidah nyumbang satu sewa nangis ya Allah kalau tahu jadi kenekmatan yang seperti ini maka aku dulu nyumbang satu juta yang satu juta masih menyesal lagi kalau tahu jadi kenekmatan seperti ini maka aku dulu nyumbang sepuluh juta sepuluh juta ngerti jadi tak bangun dewe padahal panitia langsung panitia pembangunan ada panitia dateng langsung tutup rapet dok selamat alaikum selamat alaikum waduh semua menyesal makanya sampai orang jawa pernah tak sampai di kuburan pernah ya biasanya kalau orang-orang kita ini kan ada mayit dimasukkan di alam apa dimasukkan di liang lahat itu biasanya dikasih bantal bantalnya dari kapok apa busa oh tanah ini cerdas kemudian kapok ya salah bantalnya apa mbak Umi dari tanah pernah lihat pernah takut takut pocong dipakai pantal apa tanah tanah yang dibulat bulat itu dikepel kepel coro jawa apa jenggan ibu gelu gelu itu sebetulnya adalah nasihat gelu soko tembong gelu sangking gelane gelu tak balini gelu soko tembong gelu itu menyak sangking gelane gelu atau gelu telu kayu ngadek rodo ayu kok rodo saya teruskan aku ya Allah ya nyambung kayu ngat ayu tapi oh cakep oh yeah ya Allah subhanallah sampai apa tadi gelu gelani berkara siji gelo sebab kurang jariahnya nomor dua kurang ilmu manfaatnya nomor tiga kurang anak soleh dan soleh hanya kalau saat durungnya gelu saat durungnya gelu saat durungnya geloni berkara telu ayu nak direziki sebagian dan sotiha kohno ojo dopel amin Allahuma 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 Hure langsung lijer lijer hure ning dunya tan lambi Mbak Umi tau asmarat dono asmarat dono asmoro seneng dono seneng jadi suka member memberi serta kak soda hure mbak Umi gerak-gerak kayak gini biar enak enak digerakkan apa dibiarkan menang Mbak Umi Mbak Umi jawab anteng bawa anteng aduh cara pengalaman belas hati santunu *** i kena uruk hilang pupuk lemillion i mikrofon mikrofon hingga nyata nambi haja demen numpuk benda hidup di dunia tidak lama maka jangan suka menumpuk air e-li-ngo tom beburin e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e e-e-e-e salah elen tim bimurine mati orati kabobonda untuk itu ayo semuanya yang mendengarkan acara ngaji bareng kiai ini yang di studio maupun yang dimanapun berada ayo sebagai rezeki kita infakan agar menjadi investasi kita dunia sampai akhirat amin Allahumma amin saya wanten dua poin lagi yang akan dibabar nanti setelah ini ya Pak Mirsa jangan kemana-mana tetap di acara ngaji bareng kiai nyaman di hati kita berada musik musik eleng eleng siro madung seng lanang lakam bodolung ngaji mpong kurong katetana malaik katjuru pati Belum mengaji, kanku noto hati Bareng kiai kita mengaji Di TVRI yang kita cintai Kanku kita sanggup demati Eleng-eleng silo madungusong Lanang watan borda lungo ngaji Tempung kurung ketekanan Malaikat curupati Lungo haji, kanku noto hati Bareng kiai kita mengaji Di TVRI yang kita cintai Kanku kita sanggup demati Ngaji bareng kiai Yang ada di tambah berat Tepuk tangan untuk kita semua Jadi Pak Kiai, kalau wau Sebelum ini kita membahas tentang sedekah Ojo pelit-pelit menawi Kalau punya uang Jangan pelit-pelit untuk menyedekahkan Nantinya akan menyesal ya Pak Kiai Betul, nanti menyesal Orang yang pelit menyesal Semoga Pak Kiai di pun lanjutkan Ibu Ibu, ibu, ibu Wah masih melek Alhamdulillah Dan para pemirsa dimanapun ada Orang yang hidupnya itu Nggak bersedekah Disuruh infak Nekmau ternyata Sakarotul mau datang Itu penyesalan Sebagaimana Allah sampaikan Dalam Quran surat al-munafikun Ibu, ibu, ibu Samponate Mocodumugi surat al-munafikun Sudah pernah Membaca sampai itu, Bu? Belum Mocodumugi apa, Bu? Gena-gena Rumah saku kok Apa-apa kok Bu? Benar Al-munafikun itu Juz 28 Juz 20 Setelah surat al-jum'ah Setelah surat al-jum'ah Kita selesai Surat al-munafikun Disitu Allah berfirman gini Al-munafikun Mimma razaknakum Min qabli An ya'ti Ahadakumul Mawut Min qabli An ya'ti Ahadakumul Mawut Fayaqula Rabbilawla Akhartani Rabbilawla Akhartani Ila Ajalin Kariib Fa Asadda Kwa Akum Min As-Salihi Allah Ini penyesalan Dan tangisan Orang yang ketika Ruh dicabut Israel Sedangkan dulu Waktu hidupnya Dia enggan bersedekah Menumpuk harta Tapi hanya untuk Dirinya sendiri Akhirnya nangis Rabbilawla Akhartani Ila Ajalin Karib Ya Tuhanku Sudikiranya Engkau menunda Ajalku Yang telah dekat ini Allah Jangan engkau Cabut dulu Ruhku Ya Allah Jikalau Engkau Menunda Ajalku Jikalau Engkau Tidak jadi Menjabut Ruhku Saya janji Allah Suwer Ya Allah Apa bu Janji Janjinya Apa satu Fa Asadda Maka aku Akan bersedekah Aku bersedekah Jadi kalau Orang yang Mau dijabut Ruhnya Kok enggak Jadi janjinya Dia akan Bersedekah Ternyata Yang paling Disesali Manusia Ketika Ruh Dicabut Adalah Dia Kurang Sedekah Makanya Kesempatan Mumpung Jembar Kalangan Padang Rembulu Soda Kok Ibu Dan aku Akan jadi Orang Yang So 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 Allah Termasuk Sedekah Ibu-ibu Tadi Berangkat Dari 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 Rumah Naik Angkot Bayar Boten Boten So Reni Men Orang Say Man Soda Studio Semakin Banyak Sedekah Semakin Berkah Allah Amin Tapi Dengan Senyum 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 Mulai Kapan Itu Ya Bu Sedekah Invest Dunia Akhirat Insya Sedekah Tidakkan Jatuh Miskin Tapi Tambah Berkah Wungsudakoh Orada Dilempoh Tapi Tambah Bakoh Allah Amin Gitu Mbak Umi Jepak Giai Nah Ini Sudah Tiba Waktunya Untuk Sesi Tanya Jawab Kami Persilahkan Untuk Hadirin Yang Sudah Hadir Di Studio Ada Yang Mau Bertanya Ibu Semua Alhamdulillah Yang Mau Tanya Banyak Banyak Iya Ini Durasi Waktunya Durasinya Ditambah Lagi Sampai Tiga Jam Masya Allah Dimulai Dari Yang Ada Di Depan Saya Dulu Pak Yai Silahkan Ibu Jangan Lemes Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam Kau Lemes Tahu Masa Kenceng Nama Saya Ibu Nali Mau Tanya Pak Yai Siap Bu Itu Kiat Kiatnya Gimana Kalau Kita Merasa Supaya Ikhlas Udah Niat Tapi Kok Masih Ada Ganjalan Gak Ikhlas Cuman Itu Siap Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Agar Ikhlas Alhamdul Alhamdulillah 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 Sampai Akhirat Akan Menyembuhkan Orang Sakit Kalau Sudah Tahu Ganjarannya Seperti Itu Insya Allah Semangat Bersedekah Dan Ditungani Allahumma Pekso Alah Ya Allah Ditungani Allahumma Pekso Untuk Jama'ah Khairun Nisa Kami Bersilakan Sebelah Mana Satu lagi Bu Oh Ya Monggo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Ibu Rohadi Dari Jama'ah Khairun Nisa Mohon Dijelaskan Pak Ya Dalam Sodako Itu Ada Istilah Yang Namanya Infat Sodako Ada Wakaf Ada Wasiat Ada Zakat Mohon Dijelaskan Dan Hukumnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali Sekali Tanya Tapi panjang Sekali Bu Pokoknya Satu Infak Itu ketika Kita mengeluarkan Herta Kalau yang Wajib Namanya Zakat Kalau yang Sodako Biasa Namanya Bisa Infak Bisa Sodako Tapi bisa Dalam Quran Sodako Diartikan Zakat Jadi Kalau yang Sodako Itu Sifatnya Sunnah Yang Jakat Hukumnya Wajib Kalau Wasiat Itu Bagi Orang Yang Meninggal Dunia Untuk Keluarganya Ini Sebagian Nanti Saya Wakafkan Ke Masjid Saya Kasihkan Wakil Miskin Itu Wasiat Dari Orang Yang Mau Meninggal Kepada Orang Yang Telah Wafat Walhasil Seperti Itu Ibu Singkat Tapi Padat Oke Wah Penjelasannya Singkat Tapi Betul Padat Semuanya Terjawab Dengan Gamb Alhamdulillah Pak Kiai Ngaji Barang Kiai Pada Kesempatan Kali Ini Sudah Berjalan Dengan Baik Insya Allah Kita Ditumbuhkan Rasa Sodakoh Ditumbuhkan Semangat Bersedekah Ditumbuhkan Rasa Ingin Berbagi Kepada Sesama Manusia Amin Baik Pemirsa Dimanapun Anda Berada Telah Berlangsung Selama Satu Jam Acara Ngaji Bareng Kiai Saya Umi Kurniasi Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berrogatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton